ini, dan menurut gue ini keren banget Halo guys, bagi bersama gue David House di GG Info gue baru aja ngeliat trailer game ini dan menurut gue ini keren banget yaitu The Seven Deadly Sins Origin ini adalah salah satu anime kesukaan gue karena ceritanya yang cukup enteng dan karakternya bagus-bagus ya, menceritakan tentang Meliodas beserta pasukannya yaitu The Seven Deadly Sins yang mau menyelamatkan dunia dari para iblis nah jadi perusahaan game core ya Netmarble akhirnya mereka resmi mengumumkan kalau lagi mengembangkan game The Seven Deadly Sins Origin ini gamenya kalau lo liat trailernya nih yang lagi gue puter sekarang mirip Genshin ya cuman yang membedakan adalah tentunya mekanikal bermainnya yaitu cara ganti karakternya dan juga grafiknya yang lebih kartunis mungkin lebih mirip grafiknya Zelda kali ya ketimbang Genshin Impact dan video trailer yang diunggah oleh Netmarble juga menampilkan beberapa karakter yang bisa kita mainkan sembari eksplorasi dan beberapa karakter yang sejauh ini ya mungkin lo tau ya itu ada Meliodas ada Elizabeth ada Diana ada Bump ada King ada Merlin ada Guild Thunder dan ada Hauser ini menurut gue salah satu karakter inti ya meskipun belum semua karena belum ada Escanor Escanor ini karakter OP yang bakal digaca karena ini karakter emang OP banget nih si Escanor ya terus juga kalau misalnya ditanya tangga rilisnya kapan masih belum ada karena perintah yang gue bilang ya ini masih tahap pengembangan trailernya pun gue rasa masih trailer ini sih kayak early trailer kayak lu baru bikin game setengah terus lu trailerin gitu karena kita juga belum diliatin begitu jauh cuma yang menarik adalah kita bisa berenang kalau Genshin kan cuma kayak empangan doang tuh lu ngobak-ngobak terus jalan sekalipun di laut ini bisa sampai ke dalam laut ngambil chest gitu meliodas terus kita juga bisa minta bantuan karakter lain untuk ngelakuin hal kayak ngebantu kita untuk explore contohnya di video ini kita bisa ngeliat kalau kita bisa menggediana untuk bikin sebuah tanjakan biar kita bisa naik cliff itu tanpa harus lompat ini menurut gue mekanik yang cukup baru dan menarik sehingga bikin petualangan tuh eksplorasi tuh jadi lebih seru dan mungkin nanti puzzle-nya jadi lebih susah kali ya di perjalanan kita gak tahu ketunggu aja kelanjutannya oke makanya untuk itu subscribe channel Great Games ya untuk melihat perkembangan si 7 Deathly Sense Origin ini kalau gitu jangan lupa juga untuk like share dan subscribe lagi subscribe dua kali itu tapi nyalin loncengnya juga biar lu jangan lupa ya terus mampir ke media sosial kita ada di twitter instagram facebook dan tiktok kalau gitu nama gue Rive Daus sampai jumpa di video berikutnya stay gaming kembali sub indo by broth3rmax